Hai semua aku Tazza, di video kali ini aku mau nge-review Kultusia Kerimbat yang varian strawberry Nah jadi di video kali ini aku mau nge-review masker rambut atau kerimbat rambut gitu dan aku udah pake berbulan-bulan dan aku yakin kalian pasti tau brand ini Ini adalah brand dari Kultusia, ini yang varian strawberry dan aku udah pake sampai dia mau abis kayak gini Nah di video kali ini aku bakalan kasih reviewnya dan aku bakalan kasih liat ke kalian gimana sih hasilnya di rambut aku By the way ini adalah rambut asli aku, aku gak catokan sama sekali dan ini baru aja aku keramas pakai si Kultusia Kerimbat ini Dan disini aku gak catokan dan aku belum kasih vitamin apapun dan selanjutnya kita langsung aja ke reviewnya Nah jadi sebelum mau kasih liat ke kalian gimana reviewnya menurut aku, aku bakalan kasih liat dulu untuk packaging dari mereka Jadi untuk packagingnya dia itu kayak gini, ini yang varian 450 gram jadi besarnya segini dan menurut aku ini lumayan besar sekitar 1 jengkal gitu Dan untuk bagian depannya dia itu kayak gini Nah kayak gini dia dan di sebelah sini mereka udah jantumin cara pakainya terus ada manufakturnya dimana, ada nomor Bepom, ada kode produksi dan juga ada expired date-nya Nah expired date-nya dimana sih? Expired date-nya itu disini Nah jadi ini tuh kerimbat buat kalian yang punya rambut damage hair repair Jadi kalau misalkan kalian punya rambut rusak kalian bisa pakai yang ini Dan dia juga bisa ngebantu buat ekstra smooth rambut, jadi rambut tuh jadi kayak lebih lembut dan bervolume gitu Dan untuk si teksturnya aku bakalan kasih liat ke kalian, sorry banget ini udah mau habis saking aku pakenya makanya aku mau review ke kalian sekarang Jadi menurut aku untuk teksturnya dia itu bener-bener kental banget tuh kayak gini Dan ini tuh enak banget sih waktu di apply Dan di apply-nya tuh 20 menit, jadi kita keramas dulu baru kita apply ke seluruh rambut Terus kita diemin selama 20 menit, kalian bisa pijet-pijet gitu Terus kalian juga bisa misalkan kalian mau steam atau kalian nggak punya last steam, kalian bisa bungkus rambutnya pakai handuk yang udah ada air hangatnya Jadi kayak handuknya dibasahin dulu pakai air hangat, abis itu kalian gulung deh rambutnya dan didiemin sekitar 10-20 menit Dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih tau gimana sih review dari si masker rambut dari Kultusia ini Nah selanjutnya aku bakalan kasih liat ke kalian gimana kesimpulan dari si krimbat Kultusia ini Dan kalian bisa liat ini rambut aku, aku baru banget abis krimbat Dan kenapa aku nggak krimbatnya langsung aku videoin, karena ini tuh lama banget dan aku takutnya ngebuang-buang waktu Jadi aku tadi udah jelasin ke kalian gimana caranya dan aku bakalan kasih liat ke kalian Untuk tekstur rambut aku sekarang, tuh rambut aku tuh aslinya memang bergelombang ikal gitu Dan menurut aku untuk awalnya rambut aku tuh kayak kering banget Sekarang ini kayak masih kering kan, tapi ini lebih kering lagi dulu gitu loh Dan ini sama sekali aku nggak pakein minyak rambut atau vitamin rambut Dan menurut aku sih ini fine banget, nggak kayak dulu dan aku bakalan kasih liat ke kalian perbedaannya Kalau misalkan dipakein minyak rambut atau vitamin rambut gitu Aku bakalan kasih pakein vitamin rambut dulu untuk yang sebelah sini Nah jadi rambut aku tuh aslinya memang bukan rambut yang lurus gitu Tapi aku sih suka banget abis pake yang krimbat ini karena dia itu ngebikin rambut aku bervolume Karena biasanya walaupun rambut aku itu kering di ujungnya, tapi kayak lepek banget di bagian atasnya Tapi setelah aku pake si krimbat ini, dia itu nggak lepek gitu loh di atas rambut ini Jadi kayak lebih bervolume aja Dan ini dia hasilnya kalau aku pakein vitamin rambut dan ini nggak Menurut aku gimana ya, hasilnya tuh bener-bener bikin rambut aku jadi lebih lembut aja Tapi kalau misalkan kayak di bawahnya itu memang masih lumayan kering gitu loh Dan menurut aku karena dia ini ada ice winnya, ada ice coolnya Tuh kalian bisa lihat di packagingnya, di sebelah sini ada ice coolnya Jadi waktu di apply, dia itu menurut aku ada rasa kayak dingin-dinginnya gitu Dan itu menurut aku waktu di apply, jadi bikin ada sensasi relaksasinya Karena dia kayak dingin, adem gitu loh kepala kita, jadi lebih enak Jadi kalau misalkan kalian habis capek-capek, terus kalian pake krimbat ini Kalian menurut aku itu bisa nge-recharge banget buat mood kita Dan menurut aku untuk minusnya, untuk minusnya apa ya? Oh iya, kalau minusnya karena aku pakein juga ke rambut adik aku yang rambutnya itu diwarna dan kayak kering gitu bawahnya Kalau dia, kalau dia ya, kalau dia itu karena rambutnya berkasih warna pake bleaching Jadi pake si krimbat kultusnya ini lebih kering lagi gitu Tapi kalau menurut aku, kalau di aku sih dia fine-fine aja Memang nggak lembut banget hasilnya, tapi ya daripada nggak pake gitu Menurut aku sih ini worth it banget dan harganya juga murah Nanti aku bakalan cantumin aja di deskripsi untuk harganya dan juga link pembeliannya Jadi kalian bisa langsung aja check out di sana Dan kalau kalian pernah pakai atau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review Apalagi setelah ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini Dan segitu aja video dari aku, terima kasih sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax